Intro Hubungannya dibandingkan dengan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani atau Halilintar cintan gak bisa disetting. Beberapa waktu belakangan ini telah santer beredar kabar yang menyebutkan kalau hubungan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kandas di tengah jalan. Bukan tanpa alasan, itu semua gara-gara keduanya jarang terlihat bersama karena Aurel sementara ini menetap di Bali. Terpisah jarak karena Atta Halilintar yang harus bekerja di Jakarta, pasangan ini tetap membuktikan hubungannya baik-baik saja. Mereka bahkan masih mempertahankan berbagai postingan foto mesranya di Instagram masing-masing. Kini Atta kembali ditanya soal hubungannya dengan Aurel Hermansyah. Youtuber dengan jumlah subscribers terbanyak se-Asia Tenggara ini baru saja diundang untuk menjadi bintang tamu di acara podcast Dias Hendro Priyono. Satu, tegaskan bukan settingan, jadi entar sama Aurel ini kalau udah ada jadwal seperti ini, rencana kayak gini, pacarannya nggak settingan ya. Beneran ya, nggak kayak Vicky Prasetyo sama Kalina itu. Nggak, itu juga nggak. Asli itu, banget kayaknya, tanya Dias Hendro Priyono. Mendengar pertanyaan tersebut, Atta Halilintar pun langsung membantahnya, nggak settingan, beneran. Aduh, kayaknya juga nggak sih itu, Vicky dan Kalina asli. Dua, cinta nggak bisa disetting. Tidak berhenti sampai disitu saja, ataupun melanjutkan, kadang-kadang cinta itu nggak bisa disetting ya. Jadi cinta itu bisa datang dari hati kita. Ketika cinta itu udah mengetuk, itu udah nggak bisa disetting tuh biasanya. Untuk hubungan itu langgeng atau nggak itu urusan kita gimana caranya bisa langgeng sama dia. Tapi kalau ketukan pertama cinta itu yang nggak bisa disetting, imbuhnya sambil tertawa. Terima kasih.